Intro Tonton video ini sampai selesai agar anda tidak gagal paham Intro Dugaan penipuan 500 miliar rupiah Baris Krim Selidiki Mendok Agus Suparmanto Penyidik Kepolisian Indonesia memastikan tengah menyeridiki kasus penipuan yang diduga telah melibatkan Menteri Perdagangan Agus Suparmanto Sebelumnya Menteri Perdagangan Agus Suparmanto baru-baru ini tengah dilaporkan ke Baris Krim Polri oleh ekserkan bisnisnya yaitu seorang pengusaha bernama Julius Isyudianto atas dugaan kasus penipuan dan penggelapan senilai 500 miliar rupiah Kata Argo Iwono Berikjen Pol di kantor Baris Krim Polri Jakarta pada hari Kamis saat itu masih dalam tahap penyelidikan Saat ini penyidik masih meminta kederangan dari pihak pelapor dan juga saksi untuk memastikan ada tidaknya unsur pidana dalam kasus tersebut Kami mengklarifikasi dari saksi pelapor dan juga barang bukti Apakah memenuhi unsur pidana atau tidak nanti kami gelar perkara Kalau naik ke pidana ya kami sidik penyidikannya Begitu katanya Menteri Perdagangan Agus Suparmanto dilaporkan oleh Husdi Herman Kuasa Hukum Julius Isyudianto ke Baris Krim Polri atas tuduhan penipuan dan penggelapan Laporan yang dibuat oleh Husdi terregister dalam nomor laporan LP garing B garing 0016 garing I garing 2020 garing Baris Krim tertanggal 8 Januari 2020 Kasus ini bermula dari kesepakatan nota kesepahaman antara Julius Agus Suparmanto dan beberapa rekanan lain terkait dengan proyek penambangan pengangkutan dan pemuatan biji nikel di Tanjung Buli, Maluku Utara milik PT Antem pada tahun 2000 Namun dalam perjalanannya terjadi perbedaan pandangan antara kedua belah pihak Pengajar Husdi melaporkan Agus ke Baris Krim Polri pada tanggal 8 Januari 2020 karena kliennya tidak kunjung menerima uang damai sebesar 500 miliar rupiah yang telah dijanjikan oleh Agus Uang 500 miliar tersebut akhirnya dengan kasus sengketa pembagian keuntungan antara Julius Agus Suparmanto dan beberapa rekanan lain yang terlibat proyek penambangan dan pengangkutan biji nikel milik PT Antem di Maluku Utara Kasus ini sendiri pernah dilaporkan ke Mabes Polri pada tahun 2014 silam Saat itu rekan Agus, Juandi Tanumi Harja, sempat ditetapkan sebagai tersangka Namun kemudian terjadi kesepakatan damai antara pihak Agus dan juga Julius Saat itu Agus secara lisan telah berjanji akan memberikan 500 miliar rupiah setelah perjanjian damai ditanda tangani dan dijalankan Namun pembayaran yang dijanjikan oleh Agus tidak pernah direalisasikan Sehingga Julius melalui kuasa hukumnya pun melapor ke Barres Grim Polri Polri pun masih mendalami hubungan antara pelapor kasus dujuan penipuan yang mencapai 500 miliar rupiah dengan Menteri Perdagangan Agus Suparmanto sebagai pihak terlapor Itu kan kasus 2004 sebelum beliau jadi Menteri Masih kita klarifikasi karena apa yang kita dapatkan bahwa kita masih klarifikasi hubungan pelapor dan terlapor rekan bisnis yang bekerja sama dan dikaitkan dengan MOU tahun 2000 Tutur Karopenmas Divisi, Humas Polri, Brigjandra, dan Prabowo Argo Iwono di Mabes Polri, Jakarta Selatan pada hari Selasa 4 Februari Menurut Argo, dalam perjalanan bisnis tersebut diketahui ada perbedaan pandangan atas timbulnya permasalahan Seperti saat pelapor merasa ada keuntungan yang masuk dalam bisnis tersebut sementara terlapor malah mengaku merugi Ini semua sudah pernah dibahas ada 2014 kesepakatan perdamaian Jelas Argo Kabak penuh Divisi, Humas Polri, Kombes Asep, Adisa Putro juga menambahkan kesepakatan damai itu tampaknya tidak berhasil sehingga terlapor kembali mengadukan kasus tersebut Saat ini tahap verifikasi Kita akan mengundang pelapor saksi dan juga mempelajari barang bukti Begitu kata Asep Kronologi Kasus Kantor Hukum Dr. Husky Herman & Associates mengumumkan kasus jugaan penipuan kepada awak media melalui konferensi pers di kawasan Jigini, Jakarta Pusat pada hari Senin 3 Februari Kasus yang telah dilaporkan ke polisi dengan nomor laporan polisi LP garing B.0016 garing I garing 2020 garing baras krim itu disebutkan berawal dari perjanjian kerja sama bisnis tambang Saya sebagai kuasa hukum klien saya Pak Julius akan melakukan konferensi pers skandal penipuan yang juga melibatkan AS yang saat ini tengah menjabat sebagai Menteri Perdagangan Hujan Husky Herman dari Kantor Hukum Husky Herman & Associates pada hari Senin 3 Februari Kasus ini berawal pada tahun 2000 Saat itu terjadi kesepakatan berupa MOU perihal proyek menambangan, pengangkutan, dan pemuatan biji nikel di Pulau Pakai dan Tanjung Buli milik PT Antam Persero MOU tersebut melibatkan Agus Suparmanto selaku Direktur Utama PT Mitrasista Nusantara yang menjadi pihak pertama Miming Leonardo Direktur Utama PT Surya Labuansari sebagai pihak kedua kemudian Julius Isyudianto sebagai Komisar Sudan Direktur PT Yudistirabumi Bakti sebagai pihak ketiga serta Sarjono Direktur Utama PT Trekon Multisarana sebagai pihak keempat MOU tersebut telah menyempakati penunjukan PT Yudistirabumi Bakti sebagai badan usaha untuk menyuguti tender proyek yang telah diselenggarakan oleh PT Antam kemudian pada tanggal 6 September tahun 2000 PT Yudistirabumi Bakti dinyatakan menang tender tersebut kemudian dilanjutkan dengan penanda tanganan nota kesepakatan antara PT Yudistirabumi Bakti yang diwakili oleh Juandi Tarnumiharja sebagai Direktur dan juga Miming Leonardo sebagai Komisaris dengan Julius Isyudianto dan kawan-kawan pada 13 Maret tahun 2001 nota tersebut salah satunya berisi kesepakatan pembagian keuntungan bersih setelah pajak dari proyek untuk PT Yudistirabumi Bakti sebesar 30% kemudian perusahaan mulai melakukan penambangan biji nikel dan pengangkutan ke kapal ekspar pada 12 Agustus tahun 2000 lalu kemudian 13 tahun kemudian di awal Agustus tahun 2013 Rafli Ananta Murad selaku pihak Julius CS menagi hasil keuntungan proyek tambang nikel kepada Juandi namun Juandi mengatakan bahwa perusahaan terus merugi sehingga tidak ada keuntungan yang bisa dibagikan akan tetapi Rafli pun menelak dan memperlihatkan laporan keuangan perusahaan yang menunjukkan bahwa keuntungan kumulatif perusahaan per 31 Desember tahun 2012 mencapai 280,9 juta USD sehingga keuntungan yang harusnya diterima oleh Julius dan kawan-kawan ialah sekitar 84,29 juta USD merasa ditipu Julius CS melaporkan Agus Supermanto Juandi Tanumi Harja dan juga Miming Leorado atas pasal penipuan dan atau penggelapan uang tak lama setelah laporan tersebut dibuat Agus Supermanto menghubungi Julius untuk berdamai dan berjanji akan memberikan 500 miliar rupiah dengan syarat Julius harus menandatangani perjanjian perdamaian namun setelah dirinya melakukan hal tersebut uang yang telah dijanjikan oleh Agus dan kawan-kawan tak kunjung diterima dengan Dali telah terjadi perjanjian perdamaian antara kedua belah pihak bahwa Julius Isi Yudianto dan kawan-kawan merasa telah ditipu dan diiming-imingi oleh Agus Supermanto Juandi Tanumi Harja dan juga Miming Leonardo sebuah uang sebesar 500 miliar rupiah apabila perjanjian damai diterima oleh Julius namun faktanya sampai saat ini Julius tidak pernah menerima 1 sen pun dan 500 miliar rupiah tersebut Ujar Hosti lebih lanjut pihak Julius memberikan waktu 7x24 jam atau 1 minggu penuh bagi Agus, Juandi, dan Miming untuk menyelesaikan permasalahan tersebut Rusti menegaskan bahwa yang menjadi permasalahan inti yalah janji 500 miliar rupiah yang belum kunjung dibayarkan oleh Agus Supermanto jadi kita sudah enggak bicara laba yang enggak dibayar laba sebesar 84,2 juta US dollar itu karena sudah SP3 surat penghentian penyidikan dan penuntutan tapi yang 500 miliar rupiah itu yang kami usut ungkapnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati